Oke, selamat sore semuanya. Yang terhormat para presenter diskusi panel 5A, International Conference on Indonesian Culture. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual ikonik. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direkturat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Teria dari Kementeribut. Pada sore hari ini, saya akan bertindak sebagai MC sekaligus moderator. Nah, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalan acara pertama. Kami mohon untuk presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Jadi, mohon untuk merename atau ganti nama akun Bapak Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam acara ini. Kedua, selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Dan yang ketiga, paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing selama maksimal 10 menit. Dan yang keempat, dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau bisa juga menyampaikannya melalui fitur chat. Yang kelima, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyatakan pendapat. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai acara diskusi. Paparan pertama ini nanti akan disampaikan oleh Klaribel Wijaya dengan video judulnya Penerapan Konsep Arsitektur Rumah Panggung dari Daerah Sumatera pada Bangunan Modern. Hi everyone, I'm Klaribel Wijaya and together with my friends at Universitas Jibutra, we wrote a case study analyzing the vernacular architecture interpretations of traditional Sumateran rumah panggung. You might be wondering, what is rumah panggung? Rumah panggung, as the name suggests, roughly translated to stage house, meaning its form of the building resembles a stage. It's at an elevated platform, so it's not leveled to the ground floor. And there are several reasons behind this. Before I get into those specific details, you must know that there are two types of rumah panggung, one being at landlocked area, and another by the seashore or marshy lands. Now, the purpose of building these houses on stilts is to elevate the house for land purposes. It's mostly for protection against wild animals that may pass by at night, flooding purposes, or to minimize the impacts of earthquakes that may hit the area. It's actually one of the most iconic features of the house is because Indonesia is a country located by the Pacific Ring of Fire. So, it's in between tectonic plate boundaries. Therefore, the seismic activity in that area is extremely high. So, in order to combat that, they devised a structural plan to put the houses on stilts and reinforce them with stones in order to solidify the building. And, as it's on stilts, the flexibility of the wooden stilts will minimize the impact on the residents inside of the house. And, for the second variation, which is by the seashore, the area underneath the house also acts as a dock for the tiny ships. It also acts as a storage place as well as for land areas. Because, some people use it as dried goods storage area. So, into our modern interpretation, there are two buildings that we're going to analyze today. First building is a microlibrary warak kayu. It's designed by Shaw Indonesia, which is a subsidiary of Shaw Architects located in Semarang. The purpose behind the project, it's actually a collaboration between Shaw Indonesia and a wood factory. And, the idea behind this project is to design a building made completely out of prefabricated Forest Stewardship Council certified wood. And, how this was interpreted into Rumah Pangong is mostly because the land that's provided is only 182 meters square, which is a relatively small area for what you would design as a communal area. The stilts are also using the wooden element so there's a unity in the entirety of the building. And, the way this building acts similarly to Rumah Pangong is one, from its material, it's already made of wood. but it's basically Rumah Pangong. It's just a modern interpretation as we'll get on to the structure of its building envelope, which uses a brisolee with the Sollinger-Bawaisu construction, which emulates diamond-shaped panels. It appears like a panel, but it's actually just wooden sticks that intersect each other. Now, this Sollinger-Bawaisu calculation forms these shapes and it emulates the pattern of a mythical creature called Warak Ngan Dok. and this combination between heritage from the traditional architecture, the element of history from the mythical creature, and the modern application of using digital fabrication in designing the facade of the building. This micro-library is basically a mesh of all these design processes. For the second reason behind this similarity is the way they utilize the passive cooling in the exposed first floor, which is completely open to nature. For the second floor, they use a void at which a hammock lies there, and that acts as a stag ventilation system in the micro-library. For our second building that we analyzed is AM House by Andra Martin. He's a renowned architect. One of the ways he does this in his own house is by meshing the design style and a completely contrasting material choice. As we all know, Indonesia has a tropical dry and wet season. with that, the location of the country being at equator line, it's very much exposed to the sun. It receives lots of sunlight, and with that, we often avoid using concrete. While Andra Martin deliberately chose to use concrete, exposed concrete, for the entirety of the house. and the structure of the house is elevated on concrete beams with ramps as a pathway. And how this private residence emulates the factors of a rumah panggung is due to its open plan layout and this communal area in the house which has a flat layout, it acts very multi-purposely which is similar to how the living rooms in rumah panggung would be like. They would not be divided by permanent walls. They would just be sectioned off based on the flooring or the elevation at that same floor. It's just slightly risen. It increases the functionality of the house which is similarly to how rumah panggung would systematically work like. The same overall structure by having the house elevated but they also have in common is the roofs are not gabled. They're both flat which is inspired by by more modern architecture. This is a result of globalization and these interpretations which matches both the vernacular and international styles is a byproduct of changes of time. For your time. Okay, tadi telah disampaikan paparan dari Claribel Wijaya. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Andrea Natasha. Hi everyone, my name is Andrea Natasha and I'm from Shepetra University of the 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 University of Ya, boleh dimulai. Okay. Hi everyone, my name is Andrea and I'm from Shepetra University of Surabaya majoring in interior architecture. So today, I'm here representing my group to present about our research paper. Before we start, I would like to introduce my teammates. Here I have a list of names of people in our group. Without further ado, let's move on to introduction. Our paper is about the development of material culture and the effect it has on furniture industries in Indonesia. So material culture itself is a form of culture that is abstract and characteristic that embodies a definition or value towards a thing or object as a result of human effort. So material culture in Indonesia is very abundant and it has a great effect in shaping the community culturally. The introduction led us to our research question which is what affects the development of material culture and what effect does it have on furniture industries in Indonesia? And we also have a supporting research question which is what is the negative impact of the evolving nature of nature of material culture in Indonesia? To answer the research question we must first look at the implementation of material culture in Indonesia. So in Indonesia the implementation of material culture is through the buildings of worship places. So worship places like Tandi and Dolmen is an example of the implementation of material culture in Indonesia. Those buildings are built from traditional materials. However, there is a time of modernization where buildings tend to shift from having a traditional style to a more modern style. The main point or aspect is actually a change in social structure. People's needs change biologically, socially, and psychologically. And these three factors underlies the massive change of the development of material culture and therefore allowing people to fulfill their needs in life at its best. In the furniture industries they make use of technologies to prevent over-extraction of natural resources and to find a more sustainable material to meet the ever-going demand of furniture for the community and population in Indonesia. Some material alternatives have been found and used and they include processed wood waste that is recycled and a combination of plastic, metal, resin, and glass. Speaking of the evolving nature of material culture and the ever-growing demand of furniture in Indonesia, chances are that people are going to rely and expect more from the furniture industries and therefore if this continues there will be less recycling and more production and therefore the overall process won't be sustainable even when the furniture industry claims that they are recycling and producing recycled materials. So now that we have done our analysis we can jump right away to our conclusion which includes the development of material culture is affected from changes in social structure, ever-growing demand of furnitures in Indonesia and the unsustainable exploitation of natural resources that leads to findings of a more sustainable materials and that the evolving nature of material culture is a continuous change of needs and wants from customers which then leads to more production and less recycling in the industry of furnitures. I hope my presentation today brought viewers something to learn about and thank you for listening. Thank you for listening. selamat menikmati dan judul budaya material yang berkembang dan mempengaruhi industri perabot Indonesia nah selanjutnya akan disampaikan video oleh Owen Monandar yang berjudul pandangan baru terhadap kebudayaan Bali dan Jawa pada pakaian adat dan keris serta patung oleh generasi milenial. Manitia silakan selamat pagi siang dan malam Bapak Ibu Bapak Mirza saya Owen Monandar sebagai presenter dari Sibutra University saya ingin menjelaskan tentang pandangan baru kebudayaan Jawa dan Bali pada pakaian adat dan keris serta patung oleh pandangan milenial dan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya Owen Monandar Halo guys saya Owen Monandar sebagai anak milenial saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Bali dan juga Jawa mari kita mulai dengan kebudayaan Bali dulu jadi pada mulanya kita mulai dengan kebudayaan pakaian adatnya dulu pakaian adatnya digunakan oleh dan pihak wanita dari Bali itu menggunakan kembet yang dimana kembet itu itu terlalu terbuka untuk pemakaian tanpa tradisi itu sangat terbuka makanya diganti dengan kebudayaan sebagai yang lebih tertutup dengan jalannya waktu kalau dari segi pria diganti dengan baju biasa soalnya karena tradisi Bali pakaian adatnya pelanjang dada gitu pada kebudayaan Jawa saya akan menjelaskan yaitu pada sisi penggunaan bajunya penggunaan baju pada adat Jawa itu full aksesoris biasanya pada penggunaannya itu terlihat formal sekali namun seiring berjalannya jalan waktu itu jadi lebih sederhana sekarang dan juga penggunaan kris kris itu sekarang menggunakannya sebagai aksesori saja dan tidak sebagai simbol yang dulunya yang menggunakan sebagai alat terang dan juga hanya sebagai ornamen saja itu saja sih dari kebudayaan Jawa dan Bali terima kasih sudah paham bapak ibu pemirsa dan juga penonton yang dijelaskan lagi oleh awan danan milenial baik selanjutnya saya juga dibantu oleh awan anak milenial untuk menjelaskan bagaimana padahal utama anak milenial berhadap kebudayaan Jawa dan Bali oh iya halo halo di sini Owen anak milenial akan menjelaskan pandangan anak milenial terhadap kebudayaan Jawa dan juga Bali baik jujur saja saya sebagai anak milenial saya itu tidak bisa tahu sejarahnya saya sendiri tidak tahu bagaimana tradisi kebudayaan Jawa dan juga Bali karena saya lahir itu tidak diberi pengetahuan sama sekali tentang tradisi atau baju adatnya dan juga kurangnya pendidikan Indonesia yang menjelaskan kebudayaan itu sendiri saya sendiri waktu di Bali tidak tahu kebudayaan bajunya terus patungnya itu saya tidak tahu baik misalnya ini patung untuk menyembah atau cuma ornamen perhiasan saja dan juga kalau di Jawa saya sendiri itu lihat katanya ada juga yang bajunya itu lengkap yang dulunya saya sekarang tahunya itu ya bajunya sederhana dan juga keris itu saya generasi milenial itu melihat keris itu sebagai ornamen atau ditaruh di dinding rumah saja tidak digunakan sebagai semestinya yang dulunya digunakan di baju untuk menunjukkan seberapa derajat orang itu dan juga anak milenial zaman sekarang itu tidak seberapa mengenal tradisinya Indonesia sendiri itu sih bagaimana anak-anak milenial melihat kebudayaan Indonesia dari sisi baju adatnya patungnya dan juga kres terima kasih itu saja dari saya Omel Monandar anak milenial ya sekian penjelasan dari teman saya Omel Monandar anak milenial terima kasih Bapak Ibu Pemirsa dan juga teman-teman penjelasan tentang kebudayaan Jawa dan Bali dari baju adat keris dan juga patung oleh pandangan pertama anak milenial sekian sampai jumpa lagi oke tadi telah disampaikan video dari Owen Omel Monandar kemudian presenter terakhir akan disampaikan oleh Atinur Awliyati Rahmah dengan judul Viewing Para Umaduran Maduris Tradisional Boat As One Of The History Of Fisic In Madura oke boleh dimulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu sekalian perkenalkan nama saya Atinur Awliyati Rahmah sekarang saya merupakan menghasisi pendidikan fisika semester 5 Fakultas Matematika dan Keputusan Alam Universitas Negeri Yogyakarta disini saya akan mempresentasikan paper kami tinjauan fisik Perahu Madura yang saya tulis bersama dengan Bapak Naufanur Dianto yang merupakan dosen komunikasi visual Fakultas Desen Kreatif dan Digital Business Institute Teknologi 10 November Surabaya baik berbicara tentang Perahu Madura ini tentu erat sekali kaitannya dengan kebudayaan tapi perlu diketahui sebelum Perahu Madura yang akan dibahas sekali ini adalah perahu-perahu yang terdapat di Madura dan dengan segala ciri-ciri tertentu yang dihasilkan oleh orang Madura atau keturnanya sejak beratus tahun Perahu Madura erat sekali dengan kebudayaan Madura mengingat kondisi geografis Madura ini yang diklaimnya oleh lawatan bahkan beberapa kebudayaan di Madura itu erat sekali dengan perahu seperti ada pada Syair Kair perahu-perahu juga ada pada tarian-tarian daerah kemudian ada juga dalam lagu-lagu seperti Oleh Olang kemudian ada juga dalam lagu Melayu lagu pengiring dalam bela diri yang ada di desa batang-batang dan juga banyak sekali jadi sains sebagai satu souvenir peniniatur baik sayangnya sains dan seni ini sering sekali diajarkan secara terpisah diajarkan secara terpisah jadi satu dan kebanyakan perahu madura mayoritas itu dikaji dan dilihat dari perspektif kebudayaan peni dan juga secara sehingga disini saya melihat ada kekosongan ilmu penang-tahuan there's a hole in the field of science dimana sebenarnya bisa sekali trauma madura ini kebanyakan dipinjau dari sederpannya sains terutamanya fisika hal-hal yang seperti ini tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh mengingat teknologi sendiri adalah salah satu dari tujuh unsur kebudayaan menurut pencara ningrat sehingga tujuan dari paper ini dari penelit ini adalah mengungkap bagaimana makna fisis perahu madura yang akan ditinjau dari sudut pandang fisika tinjauan fisis yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi pada bagian anatomi dan juga warna tahu untuk metodenya sendiri penelitian ini merupakan penelitian teoretis berbasis observasi karena kebetulan saya dan juga bapak-bapak domisili di madura dan dikombinasikan dengan observasi sederhana dan juga studi literatur baik dari referensi kebudayaan seni dan sains kemudian kajian ini nanti dilakukan untuk menambah kasana budaya dan sains serta dari kealifan lokal budaya Indonesia khususnya budaya madrid di madura mengingat hakikat sains sendiri dalam hal ini fisika adalah body of knowledge way of thinking and inspiration technology and science sehingga dapat diketahui bahwa intelektualitas dari menemuan kita sejak dahulu itu telah menciptakan teknologi yang sudah sanggih pada masanya baik dilanjutkan untuk analisis pertama disini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana transformasi perahu madura disini saya ambil berasal literatur dari buku perahu madura yang ditulis oleh bapak soleman sadik pertama-tama pembuatan perahu ini memakai kayu yang utuh kemudian dilubangi bagian tengahnya sehingga ada kami menyebutnya itu sebagai polongan sebagai bentuk satu jukung dengan berbagai model setelah berhasil membuat perahu dengan titik kumpul yang seimbangan lebih baik maka untuk melakukan lebih banyak penyeimbangan maka dibuatlah sadik dan agar dapat berakhir lebih jauh maka jukung itu diberi cadik untuk seimbang kemudian setelah merhasil membuat perahu dengan titik kumpul yang seimbang dilanjutkan dengan pembuatan jukung tanpa cadik sehingga meneluskan sebuah perahu yang namanya sampan selanjutnya pembuatan sampan atau perahu itu dengan teknik menyambung dari papan kayu karena seiring berjalannya waktu pengadaan kayu-kayu besar lebih mahal dan cukup sulit dan penggunaan papan kayu ini relatif lebih murah perkembangan selanjutnya yaitu menuju pada pembuatan perahu untuk pelayaran samudera sehingga diciptakanlah beberapa perahu yaitu seperti jenis kaki letek dan juga pegon dan janggolan sehingga saat ini kurang sudah tidak kurang dari 37 jenis perahu yang ada di Madura nah sampai saat ini perkembangan perahu atau sampan yang sudah menggunakan mesin seperti contohnya di gambar bagian atas kanan ini dari penjelasan sebelumnya dapat ketahui bahwa perahu Madura sendiri mengalami beberapa kali transformasi bentuk uniknya pas awal pembuatan perahu ini tidak digunakan proses pengukuran pembuatan perahu berdasarkan trial dan error dan juga pengalaman karena tidak demikian dengan transformasi dari pembuatan perahu ini dapat memiliki fungsi fisik jika kita tinggal dari retika salah satunya pertama dari penggunaan cadik cadik sendiri dapat menimbangkan perahu guna memperjauh jangkauan pelayaran nah disini kita bisa meninjau dari momen inertia momen inertia dalam fisika sendiri adalah ukuran kelombaman terhadap suatu benda terhadap perubahan gerak dari definisi tersebut bisa kita ketahui bahwa dalam perahu awalnya jukung kemudian diberi tadi kanan kirinya berarti kan memberikan tambahan panjang tambahan panjang dan tambahan jarak sedangkan inertia sendiri berbasis lurus dengan kuadrat jarak semakin panjang jarak dari badan perahu bahkan semakin besar momen inertianya momen inertia yang besar itu bisa menyebabkan kelombaman suatu perahu sehingga perahu dapat menjadi lebih stabil dan ini sesuai dengan apa yang diinginkan pada nenek moyang kita dulu kemudian untuk bagian depan dan belakang perahu yang ujungnya lancip ini bisa kita tinjau dari konsep tekanan dalam kuida dimana tekanan sendiri rasio dari gaya luas permukaan jika semakin lancip bagian ujung depan dan ujung belakang perahu semakin lancip kan berarti disitu luas permukaannya semakin kecil luas permukaan yang semakin kecil berarti bisa membuat tekanannya lebih besar karena tekanan sendiri berbanding terbalik dengan luas permukaan sehingga perahu lebih dapat lebih mudah untuk memecah dan menerjang ombak seperti itu dan yang terakhir untuk bagian warna sendiri warna perahu pada perahu perahu madura seperti yang sudah kita lihat di awal tadi itu mencolok sali bahkan sampan pote itu memiliki salah satu ciri dimana ujungnya itu berwarna merah, biru, dan cingga nah disini bisa kita kaji dari optik konsep optik gimana lebih tepatnya kita meninggalkan spektrum cahayanya kita ambil saja satu yaitu warna merah warna merah sendiri memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada warna air apa artinya warna panjang gelombang yang lebih besar berdasarkan persamaan fisisnya sendiri panjang gelombang itu sebanding dengan kecepatan jadi semakin besar panjang gelombangnya berarti semakin cepat gelombang itu akan berkira sehingga warna merah dapat diposes lebih cepat oleh otak melalui mata sehingga ini bisa menjadi desain buat para nelayan ada saling tahu seperti itu sehingga dapat disimpulkan bahwa perahu Madura dapat ditinjau secara fisis dan diharapkan kajian ini dapat dikembangkan lebih jauh terutama dengan menambah bagian-bagian perahu Madura lainnya kemudian penelitian ini dapat menumbuhkan kebanggaan bangsa terhadap budaya lokal dan menambah semangat serta motivasi kepada masyarakat untuk terus percaya diri dalam latihan kebudayaan tinjauan fisis artifat kebudayaan dalam hari ini perahu semakin memantapkan bahwa intelektualitas pengetahuan akan pembuatan perahu masyarakat Madura sejak dahulu telah mengaktifasikan sains khususnya fisika demikian Bapak Ibu terima kasih banyak semoga ini dapat membutuhkan insight baru dalam memandang satu perspektif artifat kebudayaan yaitu perahu Madura baik keempat presenter sudah memaparkan seluruh materinya sekarang kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau melalui fitur chat ayo ada boleh menanggapi juga tidak tidak apa-apa kalau tidak bertanya menanggapi juga boleh oke ada saya ya mungkin ya boleh saya mau nanya ke Claribel Claribel pakai bahasa inggris boleh kan ya ya boleh silahkan so I heard you said something about passive cooling jadi I wonder what passive cooling is and I heard something you said about stack effect ventilation can you maybe explain that to us karena mungkin gak semua orang tahu apa itu kayak stack effect ventilation and passive cooling gitu thank you thank you Andrea for your question so passive cooling is a heat rejection strategy that was applied in and by having ramps ramps as the pathway from the entrance of the house to the second floor which essentially acts as the ground floor in the house because that's where all the activity is and because it's exposed all four walls are exposed they're only bounded by the columns that stand the open air can travel from the lower areas of the house and heat can exit the building through the through the open building envelope and for water kayu it's applied similarly but because rumah panggung in itself it's elevated therefore it's already risen and the air from underneath can travel to the top and that's how the stack ventilation acts on these two buildings so that answer your question saya mau tanya tentang rumah panggung tadi kan dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari rumah panggung itu adalah untuk penghindar banjir tadi ya saya mau tanya memungkinkan gak sih rumah panggung itu diterapkan di wilayah perkotaan misalnya Jakarta kan kita tahu Jakarta setiap tahunnya itu mengalami penurunan tanahnya jadi setiap tahun itu hampir selalu mengalami penurunan dan mungkin banyak apa ya orang-orang mayoritas di perumahan itu menganggap bahwa untuk menyindari banjir biasanya mereka menaikkan rumah mereka ke lantai dua jadi menurut anda memungkinkan gak sih kalau rumah panggung itu diterapkan di perkotaan khususnya Jakarta boleh ditanggapi ya langsung si Putriya pertanyaannya kebetulan rumah panggung penerapan modern yang milik Anderson yang A&H ini merupakan rumah yang diterapkan di Jawa rumah panggung kan kita tahunya di Sumatera ya tapi ini dia menerapkannya di modern, di area urban kalau di Jakarta Selatan nah, dia menaruhnya itu di area perumahan, rumahnya itu ditinggikan, jadi lantai dasarnya itu hanya disisakan untuk garasi, tapi tidak menjadi satu dengan panggungannya, jadi garasinya dipisah, tetapi lantai bawahnya yang kita buat untuk elevasinya, dia buatnya semacam hanya taman, dan ada jalurnya, nah menurut saya karena ini di Jakarta ini merupakan sebagai salah satu contoh yang menerapkan yang barusan kita tanyakan, karena Jakarta sendiri kan memang terkenal banjirnya, meskipun banjir bisa karena saluran, atau ya juga karena tangannya turun oke, terima kasih, mungkin yang lain mau menanggapi atau ada di antara teman-teman yang udah menerapkan rumah panggung gitu, atau pernah melihat tetangganya mungkin yang menggunakan model rumah panggung bagaimana? Tidak ada? oke, saya bertanya lagi nih saya mau bertanya tentang ini ya, yang apa tadi budaya pandangan tentang pakaian tradisional bagi generasi milenial gitu sekarang kan banyak generasi milenial yang apa ya, menganggap bahwa pakaian tradisional itu sesuatu yang kuno gitu dan hanya mungkin hanya dipakai di event-event tertentu saja nah menurut siapa tadi presenternya siapa tadi? saya lupa Owen Morander menurut Bapak Owen sebagai generasi milenial itu seperti apa seharusnya gitu dan kalau misalkan Anda diposisikan sebagai generasi milenial yang misalkan mau gak kira-kira bersedia gak untuk apa ya memakai pakaian-pakaian tradisional itu gitu kan awalnya juga batik itu orang-orang menganggap hanya dipakai di event-event tertentu saja tapi sekarang sudah apa ya merupakan gaya hidup dan fashion seperti itu kira-kira gimana menurut pendapat Bapak Owen terima kasih ya menurut saya generasi milenial sekarang sih sudah memulai coba usaha bikin ladang usaha baru bikin batik batik Korea itu yang lagi ngetrend juga jadi kayak kepingin anak muda ini ingin membuat batik itu terkenal lagi jadi upayanya juga walaupun ya mulai-mulai baru mulai sih gak seberapa terkenal kayak dulu kan kalau dulu kan orang pasti ada batik dipakai di mana-mana kalau sekarang kan anak milenial lebih milih pakai kaos uniclo atau kaos polos-polos gitu sama yang mahal jadi ya menurut saya kalau menggunakan batik itu cuma dipakai di acara formal kayak nikahan terus acara buat ngerayain kayak hari palawan terus juga hari guru mungkin ya itu sih dari saya nah tadi pagi juga kebetulan ada presenter yang menjelaskan tentang tren masker batik gitu itu kan sekarang sedang menjadi tren ya motif-motif batik yang ada di masker-masker nah itu gimana menurut pendapat Bapak Owen itu kan sampai anak muda juga beli gitu ya masker-masker batik itu gimana tuh menurut Bapak Owen kalau menurut saya buat batik itu buat anak milenial ya agak kurang nyaman dipakainya kan juga bukan bahannya kan gak sesuai sama yang standarnya yang sensi itu biasanya kan dua layer kalau yang batik gitu belum tentu sesuai standar yang buat apa mefilter virusnya biar gak masuk ke tidak menyebar tapi ya untuk semacam ornamen atau cuma aksesoris itu kurang kurang bagus kalau mencari bajunya itu kurang masuk sebagai anak milenial tapi kalau kita menggunakan baju-baju sederhana dan juga secara formal sih kurang juga tapi kalau secara medis mungkin kurang ya standarnya kan gak ada SNI gitu itu saja sih dari saya anak milenial kandangannya kalau diminta bersedia gak memajukan misalkan memakai batik setiap hari gitu kan sebagai generasi milenial kan harus ini ya harus bisa membantu melesarkan budaya juga gitu gimana kira-kira soalnya tadi-tadi kayaknya pesimis Mbak Mas Owen gimana tuh saya sendiri kan sering juga memakai batik tapi juga kepanasan kadang-kadang gak nyaman gitu jadi jadi saya sendiri waktu kuliah itu pakai batik kepanasan selalu keringat jadi saya ingin mencari gimana teman-teman generasi milenial mungkin bisa membuat usaha kayak batik itu dibuat kayak kaos gak dibuat secara kainnya yang apa kayak kain apa itu yang panas di baju gitu sih boleh boleh silahkan pandangannya tentang repurposing material seperti menurut ditanyakan kepada siapa presenter yang mana kurang kurang keras mbak suaranya oh iya untuk Andrea Natasha boleh silahkan ditanggapi thank you for the question I will answer in English so about repurposing material I surprisingly like the idea of it especially when we think of the environment and climate condition right now like considering the lifestyle nowadays I think that repurposing materials is one of the sustainable strategy that allows us to be more conscious about the environment not only that it helps with reducing the overall industrial waste but I think that it also helps us to value something that we didn't value before that's my answer I hope it helps thank you ada tanggapan lagi oke jika tidak ada saya mau bertanya lagi deh satu lagi ya ke Mbak Andrea Natasha tentang perabot ramah lingkungan sekarang kan lagi apa ya banyak trend yang menggunakan bahan-bahan material alam gitu seperti bambu kayu untuk bahan-bahan perabot gitu menurut pandangan Mbak Andrea sendiri seperti apa sih yang dimaksud perabotan yang ramah lingkungan gitu padahal kan sekarang banyak itu rumah-rumah yang menggunakan itu tadi materi-materi yang berasal dari alam apakah yang dimaksud itu material yang berasal dari recycle atau seperti apa boleh dijelaskan tentang perabotan perlingkungan terima kasih atas pertanyaannya kalau menurut saya sendiri arti sustainable itu sesuatu yang dapat digunakan atau dipakai secara berkelanjutan jadi kalau misalnya untuk perabot sendiri yang bermaterial secara natural kayak bambu dan lain-lain gitu menurut saya itu tergantung dari jangka waktu pemakaiannya juga dan seberapa lama trendnya berganti jadi kalau misalnya sekarang misalnya ada kayak trend meja bambu dan orang-orang semua lagi kayak suka sama trend itu dan pada beli semua dan pada pakai semua menurut saya ya itu gak apa-apa mungkin trend ini bakal bisa kayak bertahan selama kayak berapa puluh tahun ke depan atau gimana gitu cuman menurut saya juga kalau misalnya trend itu terlalu cepat berganti itu yang bikin sesuatu gak sustainable gitu menurut saya dan untuk pemilihan materialnya sendiri ya kalau kita bisa mencari material yang kayak lebih tahan lama gitu ya itu menurut saya lebih bagus sih jadi untuk yang berbahan dasar bambu dan kayu itu bisa dikatakan ramah lingkungan ya walaupun dari sumbernya sendiri kan kita bisa orang-orang banyak yang mengeksploitasi alam seperti itu itu bisa gak dibilang material yang ramah lingkungan gitu kan berasal dari alam tapi orang-orang mengeksploitasi alam gitu untuk membuat perabot itu gitu gimana bisa sih menurut saya karena menurut saya juga prosesnya itu lebih gak rumit dibandingkan jika kita pakai material yang kayak lebih diproses lagi oleh industri-industri gitu oke terima kasih ada yang mau menanggapi halo selamat sore saya mungkin mau menanggapi untuk presentasi dari Mbak Ati ya saya tadi tertarik sekali dengan gimana fisika bisa dihubungkan dengan kebudayaan gitu itu kan kayaknya sesuatu yang apa ya mungkin kalau menurut kita itu jauh banget gitu tapi saya menemukan ini sesuatu yang unik bahkan dari warnanya aja ternyata itu bisa bisa sampai mempengaruhi orang yang melihat dan warna-warna tertentu dengan bentuk tertentu gitu itu sangat menarik buat saya nah yang mau saya juga tanya gitu kira-kira untuk ke depannya gimana sih ada gak sih strategi yang sempat terpikir supaya anak-anak milenial atau anak-anak muda penerus ke depan nanti gak hanya sekedar apa ya melihat bahwa sesuatu yang seperti ilmu fisika atau matematika itu jadi sesuatu yang kayak yaudah itu adalah ilmu pasti yang bahkan gak pernah kepikiran sampai kebudayaan gitu ada gak sih yang pernah udah terlintas atau yang udah diterapkan dengan yang tadi saya tanyakan itu di di zaman sekarang yang mbak sudah lakukan gitu bersama teman-temannya thank you ya terima kasih ibu atas tanggap tanya senang sekali kalau untuk yang sudah dilakukan sendiri sebenarnya sudah ada bu sekarang itu ada pendidikan berbasis team science technology engineering art and matematik disitu mengintegrasikan antara science sendiri technology engineering teknik kemudian ada arts ada seni dan juga matematik itu kebetulan karena saya mahasiswa pendidikan fisika dan saya sudah melakukan itu dan insya Allah jadi penduduk skripsi saya dan untuk yang sudah saya lakukan sendiri bagaimana melihat satu hal itu sebenarnya sudah banyak kalau kita melihat melihat tradisi-tradisi itu bisa sekali untuk kita melihat satu perspektif hal-hal kebudayaan yang lain dalam sudut pandang fisika karena sebenarnya itu presis sekali ya kalau kita melihat itu dari steam dan mungkin kalau zaman dahulu memang kebanyakan ya sudah ini budaya ya sudah tidak ada di budaya tapi ternyata banyak seperti itu dan beberapa penelitian saya sudah pernah saya lakukan juga membahas antara hal-hal sosial dan diselesaikan juga dengan fisika penelitian saya terakhir itu meningkat apa ya tentang bagaimana korespondensi antara penyebaran COVID dengan entrofi dalam fisika dan untuk itu sendiri saya juga pernah mempublikasikan karya-karya post saya dalam pembaharan internasional salah satunya tentang sampan juga perahu madura dan itu yang melatar belakangnya saya untuk menulis paper ini dan saya juga mengkaji dari fisika dan alhamdulillah sudah pernah dipublikasikan di korea selatan di asian asian science and culture art and culture di korea selatan dan juga pernah di materi topika sebenarnya banyak kayak gitu dan bahkan untuk acara-acara pembeli kebutuhan seperti ini semoga bisa mensongsilitasi kami-kami yang seperti ini untuk ikutan melihat satu artisan kebudayaan dari sudut pandang fisika lebih seperti itu bu terima kasih banyak oke terima kasih banget penjelasannya sudah lagi mau bertanya oke jika tidak ada kita akhir saja diskusi kita pada sore hari ini oke terima kasih kepada para presenter dan seluruh peserta demikian diskusi panel lima room A telah berakhir jangan lupa masih banyak diskusi pada jam dan room yang berbeda jadi silahkan ikutin terus dan untuk jadwalnya nanti bisa dilihat di instagram ikonik jadi bisa dicek langsung dan terima kasih sampai berjumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om santi santi om namo budaya salam kebajikan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih